Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Pada video tutorial kali ini saya akan berbagi kembali Yaitu desain banner atau baliho Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah Dengan ukuran 2x3 meter Dan dalam proses desainnya saya menggunakan skala 20x30 cm Desain saya bagikan format Corel dan Photoshop Yang dapat dengan mudah teman-teman edit dan teman-teman cetak Bagaimana cara mendapatkan desain ini silahkan teman-teman kunjungi tutorial.com Nah disini saya bagikan 2 buah link Yaitu link Corel dan Photoshop Silahkan teman-teman download sesuai dengan aplikasi yang teman-teman gunakan Linknya berada disini teman-teman Ini untuk yang Corel Linknya ini teman-teman Desain cetaknya ukurannya 200x300 cm atau 2x3 meter Dalam proses desainnya saya menggunakan skala 20x30 cm Ukuran file nya 4,78 MB Link downloadnya ini Jika teman-teman ekstrak maka akan diminta Memasukkan password Passwordnya ini Tutoriduan.com Perhatikan Besar hurufnya teman-teman Lalu font unik yang saya gunakan Ada 3 font unik yang saya gunakan Yang lainnya font standar Untuk file Photoshop Silahkan teman-teman download disini teman-teman Juga menggunakan skala 20x30 cm Ukuran file nya 16,4 MB Untuk password saat ekstraknya ini teman-teman Only read one Perhatikan awal hurufnya besar Seperti ini Nah itulah link Dua buah link untuk mendownload Desain Baleho Peringatan maulid nabi Muhammad SAW 1443 hijriyah Untuk proses edit ulangnya akan saya jelaskan teman-teman Bagaimana cara menambah shadow Bagaimana cara menambah outline pada text Bagaimana menambah shadow pada gambar atau foto Seperti ini Akan saya jelaskan Baik itu Corel dan Photoshop Juga akan saya jelaskan bagaimana cara menyimpan siap cetakan teman-teman Baik itu Corel maupun juga menggunakan Photoshop Nah sebelum kita mulai Bagaimana cara Mendesain ulang Dan bagaimana cara menyimpannya Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Jangan lupa aktifkan tanda loncengnya Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak mengklik tombol skip Atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Sebelum kita mulai bagaimana cara mengedit ulangnya Teman-teman akan mendapatkan file seperti ini Untuk Corel Seperti ini Formatnya zip Teman-teman ya Ini yang Corel Nah lalu file ini kita ekstrak teman-teman Klik kanan Ekstrak here Di sini teman-teman masukkan passwordnya Tutoriduan.com Lalu di OK Maka akan terbuka file CDR-nya Berikutnya yang Photoshop Sama caranya Klik kanan Ekstrak here Maksudnya Only Reduan Lalu di OK Nah teman-teman sudah mempunyai file Desain Bali Homolid Nabi Format Photoshop Seperti ini Dan format Corel Oke kita akan Edit ulangnya dengan menggunakan Corel terlebih dahulu teman-teman Kita buka Oke teman-teman akan mendapatkan file mentahan seperti ini Ini belum ada efek shadow Belum ada efek outline pada text ya teman-teman Nah oke yang pertama kita akan menambahkan shadow Di bagian sini teman-teman Di bagian sini Objek ini Kalau saya pilih objek ini Objek ini ya teman-teman ya Nah untuk menambahkan shadow Di sini Dengan menggunakan Corel Kita copy dulu Ini kita copy dulu teman-teman Menjadi dua bagian Ctrl C gitu ya Lalu kita masuk ke backgroundnya Dengan menggunakan power clip Saya mau masukkan backgroundnya ya teman-teman ya Klik kanan Pilih edit power clip Nah di sini teman-teman paste Teman-teman paste Nah di sini teman-teman memberi efek shadownya Memberi efek shadow di sini Drop shadow Pilihnya adalah smile glow Di sini Saya pilih yang hitam Lalu ini saya kurangin jadi 10 Oke Lalu saya klik kanan Finish Ada shadow nya teman-teman ya Oke ya Yang ini caranya sama Ctrl C Kita masuk kembali Klik kanan Edit power clip Kita paste Lalu kita beri efek shadow Sama Drop shadow Small glow Lalu Hitam Kita kurangi jadi 10 Lalu kita enter Klik kanan Pilihnya finish Oke Shadow di bagian dalam sudah Selesai Lalu ini Kita beri outline Kaligrafi Muhammad Di sini teman-teman Saya beri warna putih Saya kasih ukurannya adalah 1,5 Saya kasih warna kuning saja Ini saya centang Dua-duanya Lalu di oke Oke Kuning ya Seperti ini Lalu kita beri efek shadow Smile glow Seperti ini Lalu kita ulangi efek shadow nya Yang ini Flat bottom Right Oke Lalu kita tambah Jadi 40 Seperti ini Teman-teman Lalu Tulisan ini Ikutilah Dan hadirilah Kita akan tambahkan outline Saya beri outline nya juga 1,5 Saya kasih warna putih Cantang dua-duanya Oke Ini juga sama Ini kita beri 3 Warna putih Oke Ini juga sama Kita beri outline 4 Warna putih Oke Nah selanjutnya semua kita beri efek Shadow Shadow ya Yang Nabi Muhammad dulu tulisan Nabi Muhammad Ini Glove shadow Pilihnya adalah Flat bottom Right Lalu kita Geser Kita tambah Jadi 40 Seperti ini Selanjutnya Yang ini Sama Kita copy saja teman-teman Ambil dari sini Seperti ini Ini juga sama Kita copy juga Aktifkan shadow Ambil dari sini Seperti ini Kalau misalkan terlalu melebar Bisa kita kurangin Aktifkan drop shadow Seperti ini juga sama Kita bisa kurangin Oke Seperti ini teman-teman Selesai ya Nah selanjutnya Ini kita beri Outline saja Warna Hitam Satu saja Kasih warna hitam Oke seperti ini Yang ini kita beri efek Shadow saja Click bottom Right Seperti ini Kita tambah Jadi 40 Nah seperti itu teman-teman Lalu ini Ini kita beri Outline warna putih Seperti ini Ini juga sama Warna putih Satu setengah Oke Lalu kita beri shadow Flat bottom Right Seperti ini Terlalu melebar Kita sempitkan lagi Kita tambah Jadi 40 saja Seperti ini Ini juga sama Kita copy saja Shadow nya Nah ada shadow nya teman-teman ya Lalu yang ini Yang ini kita beri outline Hitam 2 gitu ya Hitam Nah seperti ini teman-teman Oke Sudah selesai teman-teman ya Lalu kita tambahkan Foto Di sini Ambil foto Pell import Ambil foto Pell import teman-teman ya Saya ambil foto Di sini saja Formatnya PNG teman-teman Saya letakkan di sini Fotonya Nah begini Oke Lalu Text nya kita pindah ke atas Seleksi semua seperti ini Tekan control Home atau Klik kanan Order to prone Seperti ini Kita kasih warna Hitam saja Nah seperti ini teman-teman Lalu Foto guru Kita shadow Drop shadow Pilihnya small glow Kasih warna hitam Seperti ini kita kurangin Jadi 10 Nah Selesai teman-teman Bisa ya Nah untuk memberi warna seperti ini 2 warna seperti ini Teman-teman Teman-teman pilihnya ini Ini interactive fill Interactive fill Pilihnya yang ini Fontaine Yang bawah kasih warna hitam Yang atau dikasih warna hijau Jadi seperti itu Selesai ya Oke Untuk Corel Seperti ini saja Lalu ke Photoshop teman-teman Ke Photoshop Saya buka Photoshop nya Oke kita buka Photoshop Nah seperti ini teman-teman Disini di Photoshop Ini sudah saya kelompokkan teman-teman Untuk teman-teman bisa mengedit text-text nya Itu di Kelompok edit text Nah disini Teman-teman bisa mengganti-ganti ya Teman-teman ya Kalau untuk background atas Yang ini disini Nah disini background atas Disini teman-teman Untuk Photoshop Teman-teman bisa langsung memberi efek shadow aja Teman-teman Untuk Photoshop misalkan ya ini Di layar 44 Kita pilih Kita langsung memberi efek shadow Disini Saya pindah kesini saja Pilih layar 44 Klik disini Layar style Lalu pilih drop shadow Nah teman-teman bisa menggeser shadow nya begini Bisa menambahkan Nah ada shadow disini teman-teman ya Oke Lalu yang ini Sama Drop shadow Teman-teman bisa atur shadow nya Oke Ada shadow nya ya teman-teman ya Oke Nah selanjutnya Untuk Memberi teks Untuk memberi teks dua warna Seperti ini Kita masuk ke tulisan Edit text Pilih Muhammad Ini Ya ini Teman-teman pilihnya ini Layar style Lalu teman-teman pilihnya adalah Gradient overlay Nah disini teman-teman Disini teman-teman bisa atur Yang hitam Ini tetap hitam Yang ini kita ganti warnanya hijau Nah dua warna dia teman-teman Oke Oke Dan Oke Nah selanjutnya Tinggal memberi Outline Dan Shadow Langsung disini teman-teman Sama tetap Pilihnya adalah Stroke Untuk outline Kasih warna Putih Gitu ya Tinggal ditambah Poinnya Oke Sepuluh Jangan di oke dulu Pilih ke drop shadow Lalu kita bisa atur Nah Ada shadow nya teman-teman Oke ya Nah untuk yang lainnya caranya Sama teman-teman Peringatan Peringatan Nah ini peringatan Molyd Ini sama Layar style Pilihnya adalah Stroke juga Pilih warna putih Kita atur Lalu pilih drop shadow Kita atur juga Nah seperti ini Oke Lalu kaligrapi Muhammad Kaligrapi Muhammad Kita akan lihat Kaligrapi Muhammad Posisinya di mana Nah kaligrapi Muhammad Disini posisinya teman-teman Kaligrapi Muhammad Kita bisa Tambahkan layar style Pilihnya adalah Truke Lalu pilihnya adalah Warna kuning Oke Kita tambah sedikit Oke Ini kita masuk ke sini Teman-teman Ini kan terlihat Di bagian bawah Ini posisinya nih Posisi Kaligrapi Muhammad Kita akan atur Teman-teman Disini Kaligrapi Muhammad Kita pindahkan Posisinya Ke atas Nah seperti ini Sudah ya Oke Lalu Masih di Di edit text Disini teman-teman Nah teman-teman Bisa ngedit ini 19 19 ini Kita beri efek Drop shadow Posisinya Oke Seperti ini Lalu tulisan ini Guru Nah tulisan guru ini Kita beri efek Outline dulu Pilihnya Truke Lalu pilih warna Kuning Kuning Gitu ya Oh mohon maaf Putih Putih Oke Lalu drop shadow Kita beri Oke begini saja Lalu ini kita copy Layar style nya kita copy Teman-teman Klik kanan Copy layar style Lalu disini Lalu disini Maulid hapsi Kita lihat maulid hapsi Dimana posisinya Di atas ini maulid hapsi Lalu kita klik kanan Pilih Pass layar style Nah Sudah langsung Lalu ini tulisan meneladani 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 ini Kita cek lagi Meneladani Dimana posisinya Nah ini Kita Beri efek Garis Outline Seperti ini Warna hitam Kita tambah sedikit Oke Oke udah jadi teman-teman Lalu kita akan menambahkan Foto guru Pell pledge Ambilnya Foto guru Ini formatnya PNG Letakan disini Foto gurunya Lalu teman-teman Bisa Enter Atau centang Nah foto guru ini Diposisikan Di Mana nih Di Luar Sini Kita geser Nah teman-teman Seperti itu Pindah lagi ke bawah Kita pindah ke bawah saja Foto guru ini Ke bawah rectangle Nah seperti ini teman-teman Lalu ini Bersama ini Kita Atur Posisinya Bersama ini Kita ganti Warnanya teman-teman Kita ganti Kita seleksi saja Seperti ini Ganti warna Hitam Oke selesai teman-teman Seperti ini Oke sudah selesai ya teman-teman ya Ada yang terlewat Nah silahkan teman-teman berkreasi Untuk ini Untuk semua desain ini Silahkan teman-teman tambah Atau teman-teman kurangi Sesuai dengan Masjid Atau musola Yang menyelenggarakan Maulid nabi ya teman-teman ya Nah berikutnya Cara menyimpan Nah cara menyimpan Yang pertama Dengan menggunakan Corel terlebih dahulu Ini Seleksi semua Seperti ini Jangan lupa Di group Lalu teman-teman pilih File export Kita simpan Formatnya PNG saja Saya buat Folder baru Siap cetak Gitu ya teman-teman ya Nah ini misalkan Formatnya PNG Sepas tipenya Bukan PNG Sepas tipenya Saya pilih JPG Nah untuk nama filenya Saya biasanya buatnya begini teman-teman Baleho 2x3 meter Gitu ya 1 lembar Mata ayam Ini saya kasih kode CDR saja Gitu aja Biar mengetahui bedanya Dengan Corel dan Photoshop Sudah seperti ini Jangan lupa di centang ini Select only nya Karena ada objek lain Di luar desain kita Ya ini Ada tulisan Tutoriduan.com ini Makanya saya centang ini Lalu teman-teman Pilih export Nah disini pilihnya adalah Color mode nya CMYK CMYK Lalu disini Saya menggunakan Settingan 96 saja Resolusinya Disini saya masukkan Ukuran sesungguhnya 200 Tingginya menyesuaikan Gak apa Seperti ini teman-teman Tingginya menyesuaikan Kita lihat Berapa ukuran filenya Teman-teman Nah ini 14MB Cukup kecil Oke Ini hasil cetaknya teman-teman Dengan ukuran sungguhnya nih ya Aman ya Aman 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 ya Oke Lalu kita klik Oke Dengan Corel Seperti itu teman-teman Kita lihat Nah ini yang Corel Ukuran filenya 14,9MB Oke Dengan Corel seperti itu Nah selanjutnya dengan Photoshop Dengan Photoshop Ini kita Rubah dulu Ke ukuran sesungguhnya Teman-teman Desainnya Ini kan masih sekala 20x30 cm Cara merubahnya disini Pilih menu Image Lalu Image Size Nah disini teman-teman Masukkan ukuran sungguhnya Nah disini Saya masukkan dengan Resolusi sama Dengan yang di Corel tadi 96 Nah disini Kita masukkan ukuran sesungguhnya 200 Itu ya Tingginya menyesuaikan Lalu kita Oke Oke Dirubah ke ukuran sesungguhnya nih teman-teman Nah ini ukuran sesungguhnya 2 x 3 meter Atau 200 cm x 300 cm Lalu teman-teman simpan File Save as Simpannya Di tempat yang sama tadi Disini Siap cetak Misalkan disini Saya pilih jpg Ini sama Saya ubah saja di belakangnya PSD Begitu ya Teman-teman Save Nah disini Kita diminta Untuk memasukkan Quality-nya Ini kalau 10 berapa 12,3 MB Saya fullkan saja Jadi 12 Kita akan lihat Ukuran file-nya 22 MB Oke gak apa-apa Kita lihat hasilnya teman-teman Nah ini Ini dengan Photoshop Ini dengan Corel Ini yang file yang Saya cetak teman-teman Teman-teman bisa kirim Menggunakan email Atau dapat Menggunakan flash disk Ini dengan Corel Dengan Corel Ini dengan Photoshop Nah itulah teman-teman Bagaimana cara Mengedit ulang Menambahkan Outline Menambahkan shadow Dan bagaimana Cara menyimpannya Siap cetak Menggunakan Corel Dan Photoshop Semoga tutorial singkat ini Bermanfaat Sekali lagi Bagi teman-teman Yang belum subscribe Jangan lupa Klik tombol subscribe Atau berlangganan Dan tentunya gratis Bagi teman-teman Yang belum berlangganan Jumpa lagi Di video tutorial Saya selanjutnya Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Diri dan keluarga Dan sukses selalu Untuk Anda Assalamualaikum Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton